Mahkamah Konstitusi, MK, mempertimbangkan usulan dari Tim Hukum Ganjar Mahfud serta Tim Hukum Anies Muhaimin perihal permintaan untuk menghadirkan Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Mensos, Tri Rimaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Merespon usulan tersebut Ketua MK Suhartoyo mengatakan dalam penanganan perkara sengketa, mahkamah harus sungguh berhati-hati. Hal ini karena jangan sampai terjadi keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang-orang tertentu untuk dijadikan saksi. Untuk itu Suhartoyo mengatakan jika hakim harus memanggil para menteri tersebut, maka hal itu didasarkan karena kebutuhan mahkamah. Namun Suhartoyo mengatakan pihaknya tetap akan mempertimbangkan terkait pemanggilan para menteri itu. Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim, ujar Suhartoyo. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tambah dia. Dilansir dari Kompas TV Sabtu 30 Maret kemudian ketika ditanya terkait hal tersebut, Menkeusri Mulyani tak mau berkomentar. Saat itu awak media menanyakannya usai Menkeusri Mulyani menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Ditanya hal itu Sri Mulyani hanya memilih tersenyum saja. Sementara itu Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan Menkeusri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Todung mengatakan hal itu lantaran dalam dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan Bansos dan APBN. Jangan lupa subscribe ya!